Hari pertama masuk kerja tahun 2018, masih banyak aparat sipil negara yang membolos kerja. Di Solo, Jawa Tengah, pegawai harus memajat pagar untuk bisa ikut apel pagi. Apel pagi pertama di tahun 2018, di lingkungan Pemkot Bogor tidak dipimpin wali kota BIM area, apel dipimpin Sekda Ades Harif Hidayat. 5% dari 2.000 pegawai di Pemkot Bogor tidak masuk kerja tanpa keterangan. Pemkot Bogor membentuk tim khusus untuk menyelidiki PNS yang tidak masuk hari ini. Sekda Pemkot Bogor memastikan hal ini akan berpengaruh pada tunjangan daerah PNS Bogor. Selain banyak yang tidak masuk, juga banyak PNS yang terlambat datang saat apel pagi. Kurang lebih hampir 5% yang tidak hadir. Saya mohon usur pimpinan untuk melakukan evaluasi, memanggil, dan tanya kenapa tidak hadirnya. Dan saya mohon jam 10-11 itu harus sampai kepada Sekda informasi yang mereka buat, rapat yang mereka buat. Jadi kenapa ketidahajannya, kenapa? Saya menurut saya kepegawaian akan melakukan evaluasi tersebut, sehingga kita bisa menjadikan referensi untuk kepentingan benerai yang bersangkutan. PNS telah hadir apel pagi juga terjadi di Pemkot Bekasi. Pulauan PNS terlambat dan tidak mengikuti apel hari pertama pasca libur panjang. Pegawai yang terlambat kemudian didata saat Pol PP. Pemkot Bekasi akan memberi sanksi berupa teguran hingga sanksi administrasi bahkan pemecatan jika PNS dengan sengaja tidak mengikuti apel pagi atau membolos. Ada 14 orang tadi, saya belum tahu si A atau si B-nya, tapi kecil lah. Untuk yang telat sendiri, telat tadi ada beberapa TKK, yang lain mungkin ada yang sarapan. Masih ada lah. Ada sanksi wisus nggak, Pak Wali? Sanksinya kan dia udah ada PP, 53. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera. Diinformasikan pada pemerintah itu para pemangku jabatan Echelon 2. Dan sekitar para sekretaris... Ya kita lihat lah, kalau betul-betul sengaja, ada sanksinya. Kalau cuma karena macet, kita juga harus bisa. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, pegawai Pemkot Solo nekat lompat pagar demi masuk kerja. Sama seperti di Bekasi dan Bogor, masih ada PNS yang polos kerja. Tidak sedikit, PNS yang tidak bisa masuk balai kota, bahkan sebagian memilih pulang. Kita dikasi nanti itu, sejak ke lapangan, kita mau berikan sebuah penggunaan dan pengarahan kepada OPD yang tidak lengkap. Tadi yang lengkapannya tiga. Yang tidak lengkap itu langsung, yang kerjanya mengagulkan Sampo, PP, TISU, pasti tidak lengkap. Selesai apel, wali kota bersama sekda dan penjabat lain melakukan sidak ke seluruh satuan kerja perangkat daerah SKPD. Kemudian, wali kota juga melakukan sidak ke kantor Sampol PP di hari pertama kerja usai libur tahun baru 2018. Tim kontributor, Berita 1, Bogor, Bekasi, dan Solo, Jawa Tengah.